Ketika kita tidak lagi berharap kepada siapapun kecuali Allah, saat itulah kita makin kuat Ketika kita punya banyak harapan kepada makhluk, saat itulah kita lemah Terus kalau gitu gak boleh kerjasama dengan makhluk, gak ini bab ikhtiar, bedakan bab ini berdua Bab tawakal dengan bab ikhtiar, ini dua bab yang berbeda Bab ikhtiar, bab zohir, bab tawakal, bab batin Yang kita omongin sekarang, urusan bab batin, bab yakin kepada Allah Ketika yakin kita mendua dari Allah kepada makhluk, saat itu kita lemah Makin banyak makhluk yang kita harapin dari dia, makin kita lemah Makin sedikit makhluk, makin kita kuat Makin tidak ada siapapun kecuali Allah, hasbunallah Itulah puncak dari kekuatan kita Ternyata kekuatan kita biar kita woles, kuat, tenang menghadapi masalah itu Bukan ketika kita berpikir masih ada yang nolongin kita di antara makhluk Justru ketika kita berpikir udah gak ada yang nolong, saya mah berharapnya ke Allah aja Saat itulah menjadi kuat